Buat kamu yang lagi nyari judul-judul buku baru buat dibaca, di video kali ini aku mau merekomendasikan 26 judul buku nih hasil dari teman-teman membaca dan aku sendiri yang waktu itu ikutan mendadak buklab Jilid 2. Ini buklabnya Podcast Main Mata. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, halo semuanya, aku Peti. Di sini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi dan non-fiksi, jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kollektif. Nah, mungkin ada dari kamu yang belum tahu ya, mendadak buklab itu apa sih? Jadi sejak awal tahun kemarin, aku di Podcast Main Mata ini bikin mendadak buklab, ini klub buku online, udah 2 kali, waktu itu jilid 1 di pertengahan Januari, jilid 2 di pertengahan Februari. Dan di mendadak buklab ini tuh gak ada satu judul buku tertentu gitu yang dibahas ya, gak ada yang spesifik. Karena di sini semua teman-teman membaca bisa membawa buku apa aja, yang baru mereka baca, baru selesai, atau mungkin sedang mereka baca, terus pengen diceritain nih ke teman-teman pembaca yang lain karena mereka suka sama bukunya. Jadi memang tujuannya buklab ini tuh untuk saling berbagi rekomendasi buku. Nah, kalau misalnya kamu belum sempat ikutan di jilid 1 dan 2, nanti ikutan aja di jilid 3. Mudah-mudahan rutin ya diadain tiap bulan, jadi mudah-mudahan nih bulan Maret akan ada lagi. Kalau misalnya kamu gak mau ketinggalan infonya, nanti follow aja di Instagram, at Potluck Podcast, infonya pasti akan ada di situ. Nah, waktu jilid 1 ya, aku sih ngerasanya gak ada topik atau mungkin genre buku spesifik gitu yang menonjol ya. Kayak semuanya rata aja gitu, genre-nya beragam. Nah, waktu jilid 2 kemarin, menariknya tuh cukup banyak teman-teman pembaca yang membawa buku-buku yang bertema musik. Jadi, memang highlight-nya tuh tentang musik kemarin, walaupun sebenarnya genre lain juga masih banyak. Jadi, di sini sekarang aku mau ngebahas beberapa buku yang bertema musik itu tadi, karena itu highlight di jilid 2. Terus juga aku mau membahas buku-buku yang menurutku nih cukup menarik gitu ya, yang menarik perhatianku dan aku pengen baca gitu nantinya. Tapi nanti aku akan paparin semua judul bukunya di akhir video. Nah, sekarang aku akan bahas dulu judul bukunya satu per satu, yang menarik perhatianku ya. Dan belum semuanya aku baca juga, jadi aku akan nyontek-nyontek dari Goodreads nih. Yang pertama, ini buku The Sad Part Was, ditulis oleh penulis asal Thailand, Prab Dayun, dan diterjemahkan oleh orang Thailand juga, Mui Pupok Sakul. Jadi, ini buku kumpulan cerita yang kalau misalnya bisa di-compare gitu ya, aku mungkin akan bandingin sama buku Cerita-Cerita Jakarta yang diterbitkan sama Postpress. Cuma bedanya kalau Cerita-Cerita Jakarta itu kan buku kumpulan cerpen dari berbagai penulis. Kalau The Sad Part Was ini cuma ditulis oleh satu orang penulis. Nah, angle-nya itu sama-sama mengangkat tentang kehidupan kaum urban, dan dengan nuansa surrealis. Menurutku buku ini menarik banget sih, tapi juga bisa membingungkan di saat yang bersamaan ya, karena memang ada konteks kelokalannya gitu. Jadi, ketika selesai baca tuh, ada beberapa cerita yang aku agak kurang mudeng gitu ya, pas habis selesai baca. Kemudian akhirnya aku nyari review teman-teman pembaca yang orang Thailand nih, di Goodreads atau dimanapun gitu ya. Mereka jelasin ini konteksnya apa, setelah aku tahu, oh ternyata yang diangkat tuh isunya kayak gini nih, di Thailand tuh sedang berlangsung seperti ini gitu. Terus, oh aku jadi paham dan jadi lebih ngena gitu sama bukunya. Kalau di Goodreads sendiri, buku ini tuh dapet rating 3,8 dari 5 bintang. Buku yang kedua, ini dari Ida Umama, ini dia membawa judulnya Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Ini buku genre metropop ya, yang diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama. Jadi, buku Home Sweet Loan ini tuh ceritanya tentang seorang perempuan, dia tuh pekerja kantoran biasa yang berasal dari latar belakang tuh low to middle income family. Nah, dia nih pengen bisa hidup sukses gitu ya di Jakarta. Patokannya adalah dia bisa punya tempat tinggal sendiri dan di Jakarta ya, bukan di pinggiran Jakarta gitu. Jadi, buku ini tuh nyeritain perjuangannya dia, mencari-cari rumah yang dia idam-idamkan dan tentunya juga dengan sesuai budget. Kalau di Goodreads, buku ini dapet rating 4,42 dari 5 bintang. Yang ketiga, ini masih dari Ida juga, ini judul bukunya Dari Ngak Ngik Ngok ke Dek Dek Plus. Ini ditulis oleh Irama Nusantara dan diterbitkan barang binatang pres dan Norm. Irama Nusantara ini, kalau kamu belum tahu, dia tuh merupakan gayasan sosial tentang pengarsipan musik populer Indonesia. Dan buku ini bercerita tentang perjalanan musik pop Indonesia di era tahun 1960 sampai 1969. Nah, buku yang keempat, kalau ini dari Hestia Estiviani, ini dia membawa buku Mindset, The New Psychology of Success yang ditulis oleh Carol S. Dweck. Di buku ini, penulis nunjukin kalau keberhasilan kita nih di sekolah, di kerjaan, dan ya atau di bidang apapun lah yang kita lakukan ya. Biasanya itu dipengaruhi oleh gimana kita memandang bakat dan kemampuan kita. Dan Mindset ini juga penulis maaparin tuh ada dua Mindset. Jadi ada Fixed Mindset dan ada Growth Mindset. Kalau Fixed Mindset itu, ya percaya kemampuan seseorang itu ya di situ-situ aja gitu. Sementara kalau Growth Mindset itu kemampuan seseorang bisa dikembangkan. Kalau di Goodreads, buku ini dapet rating 4,07 dari 5 bintang. Yang kelima, ini masih dari Hestia juga. Judul bukunya, The End of Everything, ditulis oleh Katie Mack. Sesuai judulnya, di buku ini penulis ngejelasin 5 cara berbeda gimana alam semesta itu bisa hancur atau punah. Cukup suram atau nyermin gitu ya dari topiknya. Tapi menurut Hesty nih, buku ini emang cukup nyelimet ya karena banyak istilah-istilah sainsnya. Tapi pas baca tuh juga cukup nyenengin dan bikin ketawa-ketawa karena penulis juga gaya berbicaranya tuh cukup humoris gitu. Di Goodreads, buku ini dapet rating 4,26 dari 5 bintang. Buku yang ke-6 ini masih ada hubungannya sama alam semesta juga. Ini judul bukunya, Astrofisika untuk Orang Sibuk. Kalau buku ini direkomendasiin sama teman pembaca di Makassar, namanya Daju. Dia juga punya gerakan membaca, namanya Baru Membaca. Nah, buku ini ditulis oleh Neil deGrasse Tyson. Namanya aku rasa banyak dari kamu yang udah cukup familiar karena dia seorang astrofisisis yang cukup populer. Dan juga cukup banyak muncul di layar kaca. Kalau di buku ini, Tyson itu ngejelasin banyak hal tentang alam semesta. Mulai dari Big Bang, Black Hole, terus ada Quantum Mechanics, dan masih banyak lagi. Dan dia ngejelasin tuh dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Di Goodreads, buku ini dapet rating 4,08 dari 5 bintang. Buku yang ke-7, Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Ini ditulis oleh Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Aku lupa siapa yang merekomendasikan buku ini, tapi yang aku ingat dia waktu itu pokoknya lagi kuliah ke dokteran. Dan kebetulan buku ini memang ditulis oleh dua orang dokter juga nih. Lebih tepatnya psikiater. Jadi buku ini ditulis dari sudut pandangnya Tsuneko Nakamura. Dia seorang psikiater senior yang udah berkarir tuh selama hampir 70 tahun ya. Jadi udah lama banget. Terus di sini Tsuneko Nakamura itu memaparkan pengalamannya dia, kemudian pandangan-pandangannya dia akan kehidupan, akan karir, kemudian akan pertemanan, pekerjaan, ambisi, dan lain sebagainya. Pokoknya abis baca buku ini, kamu akan ngerasa lebih gak FOMO dan lebih tenang gitu menjalani hidup. Aku juga udah sempat bahas tentang buku ini lebih detail di video sebelumnya. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, nanti kamu tonton aja linknya akan aku taruh di deskripsi video di bawah. Buku yang kedelapan, ini judulnya Shaggy Dog, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Ditulis oleh Ardana Pragota. Kalau misalnya kamu belum tahu, Shaggy Dog itu sebuah band yang beraliran musik ska. Dan buku ini tuh merupakan buku biografinya ya. Yang kalau aku baca nih, buku ini bercerita tentang perjalanannya Shaggy Dog mencari jati diri di tengah kepungan punk dan underground. Soalnya zaman dulu dengerin asal-asalan, yang penting ngerjain tapi gak tau roots-nya. Jadi mereka mencoba mencari tahu akar budaya musiknya tuh dari mana. Tapi sayangnya sumber ujukan untuk ngeri tau roots-nya itu sendiri sangat terbatas. Buku ini direkomendasikan sama Anto Arief yang dia memang punya latar belakang di bidang musik. Dia juga sempat main bareng tulus. Dan sekarang dia mengelola media musik juga namanya pop hari ini. Yang ke sembilan, ini judulnya The Storyteller, Tales of Life and Music. Ini ditulis oleh Dave Grohl. Aku juga lupa nih nama yang rekomendasiin siapa. Tapi pokoknya aku inget dia tinggalnya di Bandung. Karena dia waktu lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang dia suka kekineruku. Di buku ini, ini Dave Grohl nulis sendiri loh kisahnya. Jadi tentang perjalanannya dia nih berkiprah di dunia musik. Mulai jadi musisi di Band Scream. Kemudian akhirnya main di Nirvana. Foo Fighters. Terus jamming sama Iggy Pop. Main di Academy Awards. Dan banyak lagi. Jadi kayaknya emang keren banget. Karena waktu itu yang rekomendasiin juga begitu bersemangat ya. Ini kalau di Goodreads, ratingnya tuh 4,52 dari 5 bintang. Yang ke sepuluh, kalau tadi aku ngomongin soal kineruku. Ini ada juga teman pembaca yang, aduh maaf banget aku juga lupa namanya. Tapi dia merekomendasikan buku yang ditulis oleh salah satu pendirinya kineruku. Judul bukunya itu Trocoh. Yang nulis itu Budi Warsito. Jadi Trocoh ini isinya kumpulan esai. Ada 41 esai tentang macem-macem. Random banget. Mulai dari film celluloid. Ada tentang serangga dan buah-buahan. Ada topi dan soda beku. Ada baling-baling bambu. Dan terutama tentang musik. Di Goodreads, buku ini dapet rating 3,65 dari 5 bintang. Kemudian yang ke sebelas nih. Ada judulnya Leadership Strategy and Tactics. Ditulis oleh Joko Willing. Buku ini direkomendasikan sama Novia Riani. Dia teman podcaster. Dulu sempat punya podcast juga. Temanya film namanya Podstalgia. Aku juga belum baca nih bukunya. Tapi dari cerita Novia, kemudian waktu itu baca sinopsisnya di Goodreads. Emang cukup menarik sih. Jadi ini buku panduan tentang leadership dari salah satu penulis terlaris versi New York Times. Nah, kalau di dunia militer, manual di lapangan itu menyediakan instruksi dengan bahasa yang sederhana, jelas, taktis, dan step by step untuk membantu tentara menyelesaikan misi. Buku ini memakai prinsip yang sama, tapi isinya tentang leadership. Jadi gimana caranya nih kita mengaplikasikan teori tentang leadership untuk diolah menjadi strategi, kemudian diolah lagi menjadi aksi yang bisa langsung diimplementasikan. Di Goodreads, buku ini dapet rating 4,45 dari 5 bintang. Buku yang ke-12, ini judulnya A Grief Observe. Ini ditulis oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis ini penulis buku The Chronicles of Narnia. Nah, buku ini direkomendasiin sama teman pembaca yang dia waktu itu ikutan mendadak buklap di list 1 dan 2. Namanya Kristen Reksa. Aku juga belum baca bukunya, tapi aku tertarik banget buat baca ini. Jadi buku ini tuh berisi tulisannya Lewis tentang perasaan dia setelah kematian istrinya. Tentang gimana dia mempertanyakan, bahkan sampai marah ke Tuhan ya karena istrinya meninggal. Kemudian dia tuh sampai akhirnya juga mempertanyakan ulang nih hal-hal yang tadinya dia percaya tentang kehidupan, tentang kematian, tentang pernikahan, dan juga tentang Tuhan itu sendiri. Rating di Goodreads, buku ini dapet 4,19 dari 5 bintang. Nah, itu dia tadi teman-teman 12 judul buku yang menarik perhatianku. Sebenernya judul-judul buku yang lain juga menarik-menarik banget sih. Tapi kalau dibahas semuanya nanti nggak selesai-selesai ya. Jadi biar nggak kelamaan dan biar aku juga bisa sharing ke kamu nih semua judul bukunya. Kamu bisa langsung lihat judul-judulnya di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Collective. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan jangan lupa follow Potluck di Instagram at Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax